Tiga tokoh asal Indonesia tercantum dalam laporan dokumen surga atau Paradise Papers yakni kumpulan 13,4 juta dokumen. Terkait kegiatan diam-diam berinvestasi di luar negeri di tempat yang dinamakan surga pajak, karena uang yang diinvestasikan terhindar dari pejabat pajak. Yang dimaksud yaitu Tommy Soeharto, Mami Soeharto, dan Prabowo Subianto. Terkeluarnya dokumen surga ini awalnya muncul dalam surat kabar Jerman dan kini dikembangkan oleh konsorsium jurnalis investigatif. Dalam dokumen tersebut, nama Tommy tercatat pernah menjadi direktur dan bos Dewan Asia Market Investment, perusahaan yang terdaftar di Bermuda pada tahun 1997, ditutup pada tahun 2000. Sementara Mami Soeharto dikatakan sebagai wakil presiden Golden Spike Pasir Yaman LTD sekaligus pemimpin Golden Spike South Sumatera LTD dengan rekannya Maher Al-Ghadri. Nama Prabowo Subianto disebut pernah menjabat direktur dan wakil pimpinan Nusantara Energy Resources berkantor di Bermuda. Terdaftar pada tahun 2001 dan ditutup 3 tahun kemudian dengan menyandar status perusahaan penunggak utang.